Intro Inspirasi 923 Ikhlas itu ilmu tingkat tinggi Belajarnya habis-habis ujiannya mendadak, itulah keikhlasan Kenapa ikhlas itu menjadi ilmu yang sangat tinggi gitu Iblis memberitahu kepada kita, kata Iblis Aku bisa menggoda para ulama, menggoda orang bodoh, menggoda orang kaya, menggoda orang miskin bisa Menggoda pemuda, Iblis bisa, menggoda orang tua, Iblis bisa Siapapun bisa aku goda, kata Iblis, kecuali orang yang ikhlas Aku bisa menggoda siapapun, tapi aku tidak bisa menggoda hamba-hamba yang ikhlas Yang betul-betul melakukan segala sesuatunya, lillahi ta'ala Inspirasi 923 Dipersembahkan oleh MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia Dalam rangka hut PRSSNI ke-46, ada pesani dari Ketua Umum PRSSNI, Bapak Erick Thohir Tanggal 17 Desember 2020, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI berulang tahun yang ke-46 PRSSNI adalah asosiasi radio siaran swasta tertua dan terbesar di negeri ini Dengan 585 radio anggota yang tersebar di Indonesia Tahun 2020 adalah tahun yang sibuk bagi PRSSNI dan radio anggotanya Kami telah mengambil posisi strategis sebagai partner pemerintah dalam berkolaborasi memerangi COVID-19 Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh pendengar radio Indonesia beserta seluruh stakeholder industri radio Indonesia Kami tak akan berada di sini hari ini jika tanpa dukungan Anda Saya Erick Thohir, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Terima kasih atas dukungan Anda 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 Baca novel itu karena Anak Bajang Menggiring Angin ini kayak bahasa. Kalau buku yang paling saya suka itu adalah Kebebasan Wanita, karya Abdul Halim Abu Syukah, dan juga Seni Tinggal Bumi, tulisannya Farah Konita. Menurut saya dua buku itu tuh benar-benar keren banget isinya. Yang pertama kalau di buku Kebebasan Wanita itu benar-benar ngasih ilmu banget tentang sebenarnya perempuan dalam Islam itu seperti apa sih kedudukannya. Taukah Anda, menurut UNESCO hanya satu dari seribu orang Indonesia yang memiliki minat membaca. Sementara penelitian dari Perpustakaan Nasional menyebutkan durasi waktu membaca orang Indonesia per hari rata-rata hanya 30 sampai dengan 59 menit, kurang dari satu jam ya. Sedangkan jumlah buku yang ditambatkan per tahun rata-rata hanya 5 sampai dengan 9 buku. Lalu bagaimana caranya ya meningkatkan minat baca? Temukan jawabannya di program Literasi. Setiap ahad jam 10 pagi hanya di MPFM. Membaca dan menulis adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Perbarui wawasan membaca dan menulis Anda dalam literasi bersama Bentang Pustaka. Hadir sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari lantai 2 Universitas Aumikom Yogyakarta, 92,3 MQFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi ya sahabat EMQ, pagi menjelang siang. Di jam 10 ini sahabat EMQ seperti biasa setiap hari ahad. Program Literasi hadir di ruang dengar Anda. Menemani akhir pekan Anda sahabat EMQ berbincang terkait dengan buku, terkait dengan dunia literasi. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Bentang Pustaka sahabat EMQ. Buku apa yang akan dibahas di kesempatan pagi hari ini sahabat EMQ. Buku berjudul Wuhan Dairy, awal kisah pandemi yang melumpuhkan dunia sahabat EMQ ini ditulis oleh Fang Fang. Ya Masya Allah bukunya sudah tersedia sahabat EMQ. Ini di EMQ FM dan Alhamdulillah juga sudah terhubung sahabat EMQ dengan naru sumber kita. Pagi hari ini ada Digital Marketing Strategis Bentang Pustaka Mbak Afina Mahardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Afina. Waalaikumsalam, halo. Waalaikumsalam Masya Allah. Mbak Afina sehat gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Masya Allah ya. Senang sekali kemarin beberapa minggu yang lalu juga bersama dengan Bentang Pustaka dan ada Mbak Afina juga ya. Iya, di bulan yang lalu. Alhamdulillah ini juga mendengar kembali suaranya Mbak Afina Masya Allah. Mbak kalau kemarin kita buku dari tentang Isa ya itu Mbak? Almasih. Almasih. Itu dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu dan sebelumnya kita ada lagi ya itu. Tapi sekarang hari ini kita membahas terkait dengan Wuhan Diary yang tentunya menjadi awal dari pandemi COVID-19 ini ya Mbak ya? Iya. Terkait dengan Wuhan Diary. Ini sebenarnya dari Fang Fang. Ini sebenarnya siapa sih Mbak penulisnya ini kalau boleh diceritakan? Oke, ini suara saya terdengar jelas ya. Alhamdulillah terdengar jelas. Oke, sebelumnya saya mau menceritakan buku Wuhan Diary ini. Ini memanglah sebuah Diary. Jadi Fang Fang ini adalah seorang penulis di Tiongkok. Dia dulu pernah memenangkan hadiah sastra pada tahun 2010. Dan dia tinggal di Wuhan juga gitu. Dan Fang Fang ini sekarang adalah jurnalis. Nah, pada saat selama masa kuncitara atau lockdown di Wuhan itu kan kalau nggak salah mulai Januari ya. Nah, Wuhan ini merekam segala aktivitas yang ia rasakan, yang ia alami selama kuncitara itu di dalam situs. Situsnya namanya Weibo. Ini situs khusus di Tiongkok gitu. Nah, ternyata apa yang dituliskan oleh Wuhan ini menarik perhatian internasional. Tapi sayangnya Wuhan ini mendapatkan tekanan dari negaranya sendiri, dari Tiongkok. Karena yang ditulis Fang Fang di Weibo itu banyak kritikan kepada pemerintah. Karena apa yang dia alami, kenapa penanganan lockdownnya bisa seperti di Wuhan. Kenapa virus outbreak-nya bisa separah seperti saat itu gitu. Dia tuliskan, dia tulis kritiknya juga. Jadi dia mendapatkan tekanan di negaranya sendiri. Tapi di luar itu, di negara luar, dia mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Nah, sejak itu bukunya ini, Wuhan ini diterbitkan oleh HarperCollins. Berarti memang pertama kali diterbitkan di luar negeri begitu ya. Terkait dengan bagaimana sih pandemi ini awalnya ada begitu. Iya. Masya Allah. Berarti nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak Vina. Terkait dengan bagaimana sih Wuhan daeri ini kemudian ditulis. Dan sampai sekarang, akhirnya bukunya sudah ada di Indonesia. Sudah bisa kita bincangkan hari ini. Tentunya di 92,3 MKFM Jogja Mbak Vina, kita nanti akan sambung kembali ya Mbak. Dan bagi sahabat MQ, tentunya boleh untuk memberikan pertanyaan ya. Nanti interaksinya di 0815-786-0923. Dan ada buku sahabat MQ seperti biasa, ada buku yang tersedia untuk peserta. Jadi jangan lupa berikan interaksi terbaik anda sahabat MQ. Nanti akan dihubungi oleh tim MQFM terkait dengan pemenang dari buku Wuhan daeri ini. 0815-786-0923. Kami akan kembali sesaat lagi. Sahabat MQ, apa ciri kaum perempuan penghuni surga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Loh, 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 deh. Itu mau diapain bunganya? Ini loh ya, adik itu mau bawa keluar biar terkena cahaya matahari. Loh, kan tiap hari juga sudah disiram, dek. Iya ya, tapi kan tumbuhan itu juga butuh cahaya matahari untuk berkembang. Sama seperti kita manusia. Tuh, adik bayi aja biasanya juga berjemurkan ya. Wah, pinter banget anak ayah. Ya sudah, sini ayah bantuin adik. Yeay, makasih ayah. Sekolah Primagama membantu mengoptimalkan fungsi untuk berpikir logis terhadap masalah. Pendidikan menggunakan konsep entrepreneurship soft skills dari tujuh area winning characteristics. Sekolah Primagama, Jalan Godean, kilometer 2,8, tambah nomor 4, Yogyakarta. Telepon 0274 553 406. Sekolah Primagama, aktif, inovatif, dan islami. Acik! Acik! Kok aku bersin batuk gini ya? Jangan-jangan... Duh, jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsumsi asupan sesuai Sunnah Rasul. Sehat dengan Sunnah Rasul bersama. Toko Jazirah khas Timur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatu sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to death. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Selatan Jalan. Telepon 0274 373 229. Atau hubungi Hawil dan Omar Al-Bashir Rahil di 0818 0399 0856. Toko Jazirah khas Timur Tengah, Insya Allah termurah dan terlengkap. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program. 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award. Dan Green Prize Seacamp. Battle of Surabaya. Universitas Amicom, Yogi Akarta. Creative Economic Board. Al-Fatihah. Di antara syidnah dan rakhwah Maksudnya bagaimana Maksudnya ketika kita menemukan huruf yang bersifat At-Tawasud Maka suaranya dialirkan Tapi sedikit saja Perbaiki bacaan Al-Quran Anda Bersama El-Peki Masjid Syuhada Dan sahabat Quran Nusantara Kami hadirkan dalam Mari Mengaji Setiap hari jam 6 petang di MKFM Jogja Abu Musa Al-Assyari Ia termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang sangat luhur Ia merupakan seseorang yang memiliki sifat Dan kepribadian yang sangat mengagumkan Seseorang yang cinta damai Rendah dan baik hati Namun ketika sudah memasuki peperangan dengan kaum kafir Ia akan berubah menjadi sosok gagah berani Sebagai pejuang yang gigih Diribayatkan dalam sabda Rasulullah SAW Beliau mengatakan Bahwa Abu Musa adalah seorang pemimpin dari pasukan berkuda Diceritakan juga Bahwa ia pernah ikut dalam peperangan bersama Rasulullah Hingga membuat lapak kaki Abu Musa pecah-pecah Bahkan ia terpaksa Harus membalut kakinya dengan sebekan kain Karena kuku pada jarinya Terkelupas habis MQFM Inspirasi keluarga Indonesia Sahabat MQ, kaum perempuan penghuni surga Adalah mereka yang mempunyai sifat kasih sayang Mempunyai banyak keturunan Dan ketika dia marah atau disakiti Atau saat suaminya marah Dia mengatakan Ini tanganku di atas tanganmu Aku tidak dapat memejamkan mata Sampai engkau ridho Hadis Riwayat Tabrani Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sahabat MQ, kalau tadi di segmen pertama Kita berkenalan siapa sih penulis Dari buku Wuhan Diary ini Nah, selanjutnya sahabat MQ Ini kita nampaknya perlu tahu ya Bagaimana buku ini ditulis Dan sebenarnya Wuhan Diary ini Secara umum selain menceritakan Terkait dengan pandemi COVID-19 ini Menceritakan tentang apa Mbak Fina masih tersambung Dengan MQFM Jogja Halo, masih Mbak Alhamdulillah ya Masih tersambung lagi Mbak ini sebenarnya kalau 400 Halaman di buku ini Sebenarnya secara umum menceritakan tentang Apa sih Mbak? Jadi, buku ini tuh Jadi pertama kali catatannya ditulis itu Tanggal 20 Januari 2020 Terus, sejak itu Fang Fang menulis Unggahan kisahnya Kayak dairi Beneran dairi Itu di Weibo setiap malam Dan ternyata Ini tuh mendapat reaksi positif Dari warga gitu Jadi orang-orang tuh menunggu Tulisannya Fang Fang Yang di upload setiap malam Dan membacanya Sampai Tulisan terakhir itu Dia unggah Tanggal 8 April Dan 8 April itu Kalau kata Fang Fang ya Meminjam kalimat Fang Fang Itu adalah tangan Tuhan Karena Bertepatan dengan tulisan terakhirnya Kunci Tara di Wuhan itu Diselesaikan Di hari terakhir juga Dan Bertepatan juga dengan pengumuman Penerbit Harper Collins Mulai Membuka penjualan Berarti ini Jadi totalnya itu ada 76 hari 76 hari Ini menulis 400 halaman Sebagai Dalam bentuk dairi begitu ya Iya Baik Di 76 hari Menulis dairi Ini Tentunya yang paling ditunggu-tunggu Oleh Rakyat Tiongkok Waktu itu sebenarnya terkait dengan apa sih Mbak Apakah beritanya Ataupun mungkin sudut pandang Dari penulis itu Dari apa yang terjadi sih Mbak Dan bagaimana kritiknya Fang Fang Jadi kan Jadi Kalau misalkan Jangan dibayangkan Buku ini itu sangat Sangat apa ya Sangat berat gitu Enggak Karena Di dalam bukunya itu Benar-benar dairi Jadi disitu ada Ada bagaimana Fang Fang berinteraksi Dengan tetangganya Atau Gimana cara dia mendapatkan Makanan Sama masa kunci Tara Itu kan mereka sangat terbatas kan Pergerakannya Terus Dan Disitu Fang Fang itu juga Memasukkan Kayak pertanyaan-pertanyaan Kayak Kenapa Yang dilakukan pemerintah itu Seperti ini Padahal Padahal kan Pokoknya ada Ada kekurangan-kekurangan Yang dilakukan pemerintah Wuhan Yang ditulis oleh Fang Fang Di dalam Dairingnya Tapi selain itu Ada juga Selain kritik Ada juga pujian Kepada pemerintah Karena kita bisa Bisa tahu ya Kalau Kunci Tara di Wuhan Itu pada akhirnya Berhasil juga kan Terus Disitu juga ada pujian Dan Dan itu yang membuat Orang-orang itu Jadi penasaran Jadi pengen tahu Karena kan Apa Mungkin Komunikasi yang terjadi Di Wuhan Dengan dunia luar Itu juga terbatas kan Selama masa punci Tara ini Jadi Tulisan Fang Fang di Weibo ini Seperti Satu-satunya Cara Agar orang-orang Bisa mengetahui Kondisi di Wuhan Secara Teraktual Terupdate Dan itu tuh Secara jujur Yang dialami oleh Warga Wuhannya sendiri Dan itu digambarkan Secara Spesifik Begitu ya Dari kehidupan Sehari-hari Di Wuhan ini sendiri Tadi kalau Mbak Vina Tadi menyebutkan Kunci Tara Ini sebenarnya Waktu-waktu apa sih Mbak Kunci Tara itu Kunci Tara itu Kalau kata Ivan Lani Itu bahasa Indonesia Untuk lockdown kan Jadi Ini saat 20 Januari Kemarin kan EpoA EpoA awal-awal Januari Itu kan mulai ada Kasus yang Aneh gitu Di Wuhan Saat Saat pertama kali Covid-19 Ini tuh Menyerang Dan Pada Awal-awal Januari Itu diumumkan oleh Salah satu Profesor Di Wuhan Bahwa Virus Covid-19 Ini tuh Bisa Menular Antar manusia Karena sebelum ini kan Kita Taunya Ini tuh Hanya antar hewan kan Tapi ternyata Ada manusia yang kena Dan Waktu itu Si profesor ini Juga mengumumkan Bahwa Ada 14 tenaga medis Di Wuhan Yang udah Terinfeksi Covid-19 Dan 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 Jadi terus Orang-orang jadi sadar Apa yang udah Mereka lakukan Selama Beberapa hari Belakangan Termasuk Fang 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 juga Melihat Kemana aja Perjalanan dia Selama ini Dia udah berinteraksi Sama siapa aja Itu disatat Dikumpulkan ke Pemerintah Kemudian Di tracking Di tracking Orang-orang yang udah Berinteraksi itu Makanya Karena Karena Tahunya juga Baru aja Dan Virusnya itu Udah ada Sebenernya udah agak lama Jadi Outbreaknya Begitu cepat Dan ternyata Kasusnya Bisa Apa ya Sedihuan tuh Bisa Sangat ekstrim lah Kita tau Yang pernah kejadian Orang yang Sampai meninggal Di jalan Dan penuhnya Rumah sakit Dan segala macam Jadi Hal yang pertama Dilakukan adalah Pokoknya Dilakukan kunci Tara Tidak boleh ada Orang yang keluar Masuk Wuhan Dan Untuk Supply makanan Itu disediakan Terus oleh Pemerintahnya Berarti pertama Kali Lockdown Itu terjadi Dan pertama Kali tracking Itu adalah Berarti langsung Terjadi di Kota Wuhan Itu sendiri Dan itu Diketakan di Buku ini Begitu ya Mbak ya Dan kebetulan Juga Mbak Ini kan Subjudulnya Bagaimana Virus ini Virus COVID-19 Ini bisa Memporak-perandakan Dunia gitu kan Karena disitu Di buku ini Juga diceritakan Kalau beberapa orang Dan termasuk Si Fang Fang sendiri Itu udah berinteraksi Dengan Masyarakat Negara lain Berarti sudah Keluar negeri Begitu ya Dalam kurun Waktu kunci tara itu Enggak Sebelum kunci tara Sebelum kunci tara itu Virusnya kan Udah ada Tapi mereka kan Udah berinteraksi Dengan orang luar Jadi udah Terlanjur gitu Terlanjur Orang yang udah Berinteraksi itu Udah ada di negara lain Jadi Sangat apa ya Akhirnya bisa Sampai kayak Sekarang ini Sampai berapa Banyak sekali Orang yang Meninggal Karena Virus ini Dan banyak sekali Benar-benar Perekonomian Kita semua Terdampak Dan benar Kita semua Literally kita semua Terdampak Dari virus ini Dan itu kan Awal mulanya Dari Wuhan Berarti Disini juga Sampai diceritakan Bagaimana Kejadian-kejadian Pertama Sampai Orang-orang Langsung tergeletak Waktu itu Mbak Meninggal di jalan Kemudian Yang agak miris Mungkin Ini kan terkaya Dengan hewan Begitu Kelelawar Kalau tidak salah Yang pertama Nah ini Sampai kemudian Orang-orang yang Bahkan memelihara Peliharaan Seperti kucing Dan juga Anjing yang Biasanya dipelihara Begitu Sampai Membunuh Peliharaan mereka Itu juga Diceritakan Di sini Atau seperti apa Gimana Maaf Agak Kepotong Kan Kalau tadi Peristiwa-peristiwanya Yang sangat-sangat baru Dan mengagetkan Itu kan banyak terjadi Di Wuhan Seperti orang meninggal Dan lain sebagainya Yang langsung Jatuh Di jalan Begitu Nah juga Bahkan Pemelihara-pemelihara Hewan Yang seperti Pelihara kucing Atau pelihara Anjing Seperti itu Itu seperti Membuang Atau mungkin Membunuh Begitu ya Peliharaan mereka Terkait dengan Covid itu Apakah juga Diceritakan Dalam Wuhan Dairy ini Atau seperti apa Ada juga Bagian yang Seperti itu Yang tentang Bagaimana hewan-hewan ini Kemudian Diungsikan Atau ada yang Akhirnya harus Disterilkan Dan segala macam Itu juga ada Di bagian itu Terus Selain Sebenarnya Yang menarik Dari Buku Wuhan Dairy itu Adalah Gimana Fang-fang ini Menguak Kelalaian Pemerintah Jadi kan Dunia itu Pertama kali Tahu Covid-19 Itu Januari Padahal Dinguan sendiri Isu Covid-19 Ini tuh Udah ada Sejak Desember Tapi Terus Kenapa Pemerintah Begitu Lalai Menunda 20 hari Untuk Mengumumkan Bahwa Eh ini nih Ada Covid-19 Padahal itu tuh Udah ada Sejak Desember Dan Makanya itu Tadi kan Udah terlanjur Orang-orang Udah ada yang kena Udah ada yang berinteraksi Dengan orang luar Juga Gitu Jadi Dari kelalaian Negara pertama Yang kena ini tuh Jadi bener-bener Pengaruhnya Bisa Sebumi Ini Gitu Jadi Dimana sih Pemerintah itu tuh Nutup-nutupin Tentang Covid-19 Ini juga Dibahas Makanya Fang-fang mendapatkan Banyak sekali Tekanan Dari negaranya sendiri Bahkan Dari warga negaranya Ada Terbagi jadi dua tim Jadi dua kubu gitu Ada yang mendukung Fang-fang yang udah Membukakan akses Ke negara luar Tentang kondisi Di Wuhan Dan ada juga Yang pro dengan Pemerintah Dalam arti Mereka mengatakan Bahwa Fang-fang ini Adalah A traitor Dia adalah Pengkhianat negara Karena dia Menjelek-jelekan Wuhan Gitu Berarti disini Fang-fang mendapatkan Dua Dua kritikan Begitu ya Dukungan Dan juga kritikan Begitu Dimana Dimana dia Ingin menyelamatkan Wuhan Dengan cara Yang mungkin Berbeda Yang dianggap Berbeda Dengan Pemerintah Begitu ya Mbak ya Dan kalau Terkait dengan Dukungan Yang diterima Fang-fang Ini seperti apa sih Mbak Dalam Diceritakan Tidak sih Oleh Fang-fang Di dalam buku ini Ini rame Rame dukungan Dan kritikannya Di dunia Sosial media Juga Mbak Jadi kan Di Weibo Di situs Weibo Dia diikuti oleh 3,8 juta orang Kalau gak salah Sampai Diikuti oleh Sebanyak itu Dan Mereka Ada yang Berkomentar-komentar Ya kayak Yang kita Sering Temui Di sosial media Saat ini ya Gimana orang yang Mendukung Dan yang menolak Melalui komentar Di sosial media Dan itu juga Yang terjadi Sampai ada Pemberitaan juga sih Kalau di Surat kabar Atau di berita online Di Wuhan Kalau Fang-fang Ini adalah Traitor untuk negara Tapi ada juga Yang mengatakan bahwa Fang-fang ini Udah Membuka akses Ke dunia luar Dan Dia kan malah Akhirnya diterbitkan Oleh Penerbit yang Bukan dari negara Sendiri Tapi malah dari Amerika Dari Harper Collins Dan setelah Diterbitkan oleh Harper Collins Wuhan diary ini Langsung Diterjemahkan ke Bahasa Jerman Gitu Kadang kalau buku Diterjemahkan ke Bahasa lain itu Menjadi satu Apa namanya Karya yang ingin Sekali Dibaca Itu adalah Sebuah prestasi Menjadi sebuah prestasi Begitu ya Bagi seorang penulis Kalau buku yang Dikaryakan olehnya itu Diterjemahkan ke Negara-negara lain Masih terkait Dengan kritik Dan juga dukungan Tadi Mbak Selain dunia Sosial media Apakah Kemudian kan ini Dianggap sebagai Aib negara Yang kemudian Diumbarkan ke seluruh dunia Oleh Fang Fang Yang dianggap oleh Pemerintah Cina Begitu ya Pemerintah Tiongkok Nah apakah Ada Satu Kebijakan Yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok Ini terhadap Fang Fang ini Misalkan dia tidak boleh Keluar negeri Atau seperti apa Begitu Saya belum Belum Apa ya Belum Sampai ke situ Tapi Tapi emang Emang ada Ada tekanan dari Pemerintah Kepada Fang Fang Cuma Kalau Kalau hukumannya Seperti apa Mungkin bisa dibaca Langsung aja Di dalam bukunya Karena nanti terlalu Terlalu spoiler Terus Selain Tapi sebenarnya Selain Selain memberikan kritik Fang Fang ini juga Memuji kinerja Pemerintah Gitu Yang bagaimana Karena kan Gak semua negara Yang menetapkan Apa Pembatasan gerak Atau kunci tara Itu Menyediakan Supaya makanan Atau semacamnya Dan Pemeriksaan yang ketat Tapi Di Di sisi lain Di sisi lain Keburukan Pemerintah Buat yang menutup-menutupi Mereka tuh juga Memastikan bahwa Warga negaranya Tetap Apa ya Tetap merasa aman Gitu Tetap Terpenuhi kebutuhannya Dan Pada akhirnya pun Wuhan juga Udah Bebas dari Covid kan Gitu Dan itu Diapresiasi juga Oleh Fang Fang ini Jadi Sebenarnya dia gak Cuma mengkritik Dia juga Memuji Gitu Jadi selain Mengkritik Dia juga Mengapresiasi Begitu ya Bagaimana Kebijakan Pemerintah Yang terjadi Saat pertama kali Wuhan menjadi Kota Tumbuhnya Covid-19 ini Begitu ya Baik Terkait dengan Fang Fang sendiri Mbak Ini sebenarnya Kemudian kan tadi Pertamanya adalah Dimulai dari Weibo dulu Dari media sosial dulu Begitu ya Nah Kemudian ini Kenapa Bisa sampai menjadi Sebuah buku Apakah Didorong oleh Pengikut-pengikutnya Yang tadi Memberikan apresiasi Atau seperti apa sih Iya Dapat dorongan juga Dari Pendukung-pendukungnya Dia dari Kubu yang Mengapresiasi Bahwa dia udah Membuka Jalan dunia Untuk tahu Wuhan gitu Didukung oleh mereka Dan Dapat dukungan juga Kan dari Kalau dari dunia luar Kan dia mendapatkan Dukungan kan Karena Terima kasih udah Ngasih tahu Dan dari tulisan-tulisan Wuhan itu Negara lain bisa Belajar Apa kesalahan yang Sudah dilakukan Pemerintah Dan Apa yang mereka lakukan Sehingga COVID-19 ini Bisa selesai Di Wuhan Bisa belajar Berarti Menjadi satu Bahan Pengembangan Kebijakan juga ya Untuk Negara-negara lain Jangan sampai Masuk Atau mungkin juga Jangan sampai Di negaranya Bisa Kemudian Tambah menyebar Begitu ya COVID-19 Dan sebenarnya Buku ini yang membuat Spesial apa sih Mbak Karena Kalau misalkan Kita ketahui Banyak juga tulisan-tulisan Yang Mengulas terkait Dengan COVID-19 ini Dan Semakin banyak saja Karena mungkin Kerugiannya Ataupun mungkin Keuntungan juga Yang dirasakan Dari COVID-19 ini Kan juga Dirasakan oleh Semua penduduk bumi Begitu Tapi Spesialnya apa sih Ini Mbak Buku ini Spesialnya buku ini Jadi Dengan membaca Wuhan Diary ini Kita akan Kita akan tahu Kita akan belajar Bagaimana sih Kok bisa Virus itu tuh Bisa outbreak Sebegitu cepatnya Bisa menular Sebegitu cepatnya Dan Kita bisa belajar Dari kesalahan Pemerintah Wuhan Dan kita juga Bisa belajar Dari Strategi Yang udah dilakukan Pemerintah Wuhan Sehingga Virus itu tuh Bisa Dihilangkan Nah Poinnya yang disampaikan Pesan yang disampaikan Oleh Fang Fang Melalui buku ini Itu sebenarnya Virus itu tuh Adalah musuh Bersama Musuh semua orang Karena semua orang Sangat mungkin Bisa terkena virus Dan Satu-satunya cara Untuk menanggulangi Untuk melawan virus ini Adalah dengan Kebersamaan Maksudnya kita semua Harus bekerja sama Dari Masyarakat Dari stakeholder Terkait lainnya Dari pemerintah juga Kita harus Bareng-bareng Satu jalan Satu jalan yang sama Kita terapkan Bareng-bareng Agar Pada suatu titik Virus ini tuh Udah bener-bener bersih Dari wilayah itu Berarti Spesialnya adalah Disini bisa Mengajak begitu ya Menyadarkan orang-orang Bahwa tentang Kebersamaan Dalam melawan Covid-19 ini Yang ternyata Cukup sulit Untuk bisa Diajak Bersama-sama Begitu ya Mbak Terus Mbak Di dalam buku ini tuh Juga ada Beberapa Pujian Dari Dari misalkan Kalau pemberitaan itu Dari Washington Post Terus kan Kalau sekarang Teman-teman bisa Searching aja Googling aja Wuhan Diary Itu udah banyak banget Pemberitaan internasional Tentang buku ini Pujian-pujian Dari berbagai negara Tentang buku ini Dan kalau di Indonesia sendiri Kemarin Alhamdulillah Kita mendapatkan Dukungan dari Rizaldo Rizaldo ini Afrizal Yang ada di Twitter Yang dia adalah Seorang Perawat Tapi juga dia Penyintas Covid-19 Yang dia aktif Menyuarakan Untuk saling menjaga Di Twitter Dan Dia mendukung Terbitnya buku ini Dan memberikan Endorsement Di dalam buku Selain itu Ada juga Dokter Pandu Riono Beliau ini adalah Epidemolog Epidemolog Di Indonesia Beliau juga mendukung Kan terbitnya Buku ini Di Indonesia Ini juga dituliskan Begitu ya Di dalam bukunya Kalau sahabat MQ nanti Membeli Atau mungkin Dapat dari Interaksi terbaik Begitu ya Mbak Vina Nanti akan ada Bukunya Ini salah satunya Sudah di tangan saya Sahabat MQ Terkait dengan Yang Di review Atau mungkin Yang di endorsement Dari Rizaldo Dan juga Dokter Dokter Panduri Yono Yang juga Epidemolog Dari Covid-19 Dan tentunya Pendapat-pendapatnya Sangat Dibutuhkan Begitu ya Di masa-masa Seperti ini Iya Nah kemudian Kita kembali lagi Ke Fang Fang Ini kisah Penulis Saat menulis Bukunya Ini seperti Apakan Tadi Menceritakan Awal-awal Kunci Tara Di Wuhan Begitu ya Saat masa Kunci Tara Di Wuhan Begitu Nah apakah Disana itu Juga Dia mengalami Dibatasi Pergerakannya Atau mungkin Dia boleh ke luar negeri Atau seperti apa sih Dibatasi Mbak Dibatasi banget Pergerakannya Apalagi kalau Kunci Tara kan Gak boleh keluar-keluar Selain karena Dia emang Mendapatkan tekanan Dari pemerintah Karena dia mengkritik Sebagai warga negara Juga Tentu ada larangan ya Karena kan Gak boleh kemana-mana Jadi Cara dia menerbitkan Buku ini Korespondensinya Ya melalui Daring Melalui email Berarti disana Internet juga Menjadi satu Hal yang Sangat bermanfaat Dan mungkin Orang menjadi Agak sedikit Ketergantung Terkait dengan Komunikasi Dan informasi Yang beredar Disana Kayak di Indonesia Juga kan Bedanya Sebenarnya Kalau di Cina itu kan Ada beberapa Aplikasi Yang itu tuh Gak boleh Dipakai disana Misalkan Kalau di Indonesia Perpesanan kita Pake WhatsApp Kalau disana kan Pake WeChat Terus Gak sebebas Di Indonesia Dan disana tuh Bener-bener Terbatas Jadi Kalau sebagai Warga negara Indonesia Sendiri Yang mengalami Terdampak Dari COVID-19 Ini Sebenarnya Kita tuh Bisa Punya peluang Lebih besar Daripada Wuhan Dalam beberapa Hal Untuk Menyelesaikan COVID-19 Ini Nanti kita Bahas lengkapnya Di segmen Selanjutnya Dan Sahabat AMQ Tentunya Masih ada Kesempatan Untuk Anda Memberikan Interaksi Terbaik Anda Sahabat AMQ Karena Ada Buku Wuhan Dairy Yang ditulis Oleh Fang Fang Yang sedang Kita Perbincangkan Di Siang hari Ini Akan Menunggu Anda Untuk Bisa Dijemput Di Studio AMQ FM Sahabat AMQ Tentunya Dengan Memberikan Interaksi Terbaik Di 0815 7 8 Dan tetap Stay tune ya Sahabat AMQ Di 92,3 MKFM Jogja Inspirasi Keluarga Indonesia Dan kami akan kembali Setelah pesan-pesan Yang satu ini Sahabat AMQ Apa yang dimaksud Dengan pasar surga Simak jawabannya Selepas informasi Berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Berikut ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Kita belajar sehari-hari Dengan kuliah serta mengaji Ayo kuliah, ayo mengaji di Surya Global Kampusnya Santri. Mari kuliah, mari mengaji di Surya Global Kampusnya Santri. Surya Global Kampusnya Santri Berzakat adalah tanda kekuatan keimanan seseorang, karena dengan berzakat, harta titipan Allah menjadi berkah, tumbuh kembang, dan banyak sekali orang yang bisa merasakan nikmat lewat rizki yang Allah titipkan. Mari saudaraku, nikmati harta yang bersih, rizki yang berkah dengan berzakat. Bersihkan diri dan harta kita dengan berzakat. Mari salurkan zakat Anda bersama Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli. Nomor rekening BNI Syariah 0399937775. Atas nama DPU DT Jogja, konfirmasi zakat Anda ke nomor 0851 0056 0086. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Yuk, selesai yuk, selesai. Kerjaan tanpa lembur yuk. Semangat, semangat, semangat. Ini udah, itu udah. Eh, ada voice note dari Bapak nih. Nah, lagi banyak kerjaan ya? Sehat-sehat terus ya? Makan yang bener, sama istirahat yang cukup. Kamu masih suka jogging sama sepedaan kan? Kalau Bapak, lagi suka senam pagi. Malah Bapak yang ingetin aku gini. Padahal Bapak kan juga butuh diingetin buat jaga kesehatan. Diabetes Bapak, asam urat, tambah juga Bapak punya asma. Ah, aku kirimin Bapak Madu Pahit Azikra aja ya buat bulan ini. Oh iya, sama Madu Supernya juga deh. Madu Azikra. Madu kesehatan dan madu pengobatan berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, strok, asam urat, dan penyakit lainnya. Berfungsi juga untuk menjaga imunitas dan meningkatkan stamina. Madu Azikra tersedia dalam berbagai varian. Adikra Madu Super, Madu Pahit, Madu Sarang, dan Madu Herbal. Pemesanan dapat menghubungi Radio MKFM Jogja di 0274-884-205. WhatsApp 0815-786-0923. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk semua penghafal Al-Quran Cilik. Audisi Hafiz Indonesia RCTI 2021 akan segera dimulai. Ayo ikuti online audisi Hafiz Indonesia. Syaratnya yaitu anak-anak usia 7-12 tahun, hafal Al-Quran minimal 5 juz, lampirkan formulir dan foto kamu, serta rekaman video membaca 1 surat yang dihafal, minimal 30 ayat dalam bentuk 1 DVD. Ingin via post? Juga bisa. Formulir pendaftaran dapat di-download di www.rcti.tv atau dengan klik link di bio Instagram at Hafiz RCTI. Audisi ini gratis. Informasi lengkap di at Hafiz RCTI at Official RCTI atau di website www.rcti.tv Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran Sejak melihat dunia untuk pertama kalinya, kita disambut rasa syukur dan kebahagiaan. sosoknya adalah sekolah pertama yang mengajari segalanya. Kehadirannya adalah ketenangan dan tatapannya adalah doa. Ya memang meninggalkan keluarga ya jelas ya. Itu memang sedih suka, suka sedih ya. Berbagi kisah inspirasi di hari ibu bersama Ibu Inspiratif, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawangsa, Kepala BPPTKG Hanik Humedda, Ibu Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Siti Rohaini Zuhayatin. Dalam Inspirasi Siang, terima kasih ibu. Selasa, 22 Desember jam 1 siang, di MKFF Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepadaku supaya engkau semua itu bersikap merendahkan diri. Sehingga, tidak seorang pun yang melanggar aturan terhadap diri orang lain. Dan tidak pula, seseorang itu membanggakan dirinya kepada orang lain. Hadis Riwayat Muslim MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin untuk merasakan kelezatan saling berbincang-bincang, saling mengenang apa yang terjadi di dunia, dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap hari Jum'at, sebagaimana pada hadis. Fatwa Al-Rajnah Ad-Daimah Kembali lagi di program literasi, Sahabat MQ. Bagi Anda yang baru bergabung, hari ini kita berbincang ya, terkait dengan buku dari Bentang Media, Bentang Pustaka, Sahabat MQ. Buku berjudul Wuhan Deiri, Awal Kisah Pandemi Yang Melumpuhkan Dunia. Ini ditulis langsung oleh warga Wuhan, yang tentunya ditunggu-tunggu oleh pembacanya ya, Sahabat MQ yang tadinya. Dimulai dari sosial media, kemudian berlanjut menjadi karya sebuah buku yang akhirnya juga diterjemahkan ke bahasa lain, selain bahasa Cina, termasuk bahasa Indonesia, dan juga bahasa Jerman. Dan kita masih terhubung dengan Mbak Afina. Mbak Afina, sudah bisa mendengar suara kami? Sudah. Mbak, ini kan terkait dengan bukunya. Selain tadi, juga disebutkan ya, bahwa kisah penulis ini termasuk di dalam orang-orang yang masuk dalam kunci tara waktu itu, kunci tara pertama kali karena COVID-19, begitu ya Mbak ya? Nah, ini kan sebelum COVID-19 itu menyebar, apakah Fang Fang ini juga sudah ke luar negeri ataupun mungkin ke luar Wuhan begitu Mbak? Kalau diceritakan oleh Fang Fang sih, dia nggak ke luar negeri, tapi dia berinteraksi dengan saudara atau temannya gitu, dan itu tuh dari Singapura itu. Berarti, rekannya itu yang ke Wuhan ya? Atau Fang Fangnya yang keluar? Rekannya yang ke Wuhan. Berarti, rekannya masih bisa untuk bolak-balik begitu ya, keluar masuk Wuhan begitu? Saat itu karena belum kunci tara kan, tapi sebenarnya virusnya sudah ada. Virusnya sudah ada, namun belum ada kebijakan untuk kunci tara ini. Dan Mbak Vina, Alhamdulillah sudah ada beberapa sahabat MQ yang bertanya, ini salah satunya dari Kang Ivan Auli ya, ini dari Surabaya. Pertanyaannya lumayan banyak, tapi mungkin saya pilihkan satu-satu saja ya Mbak ya? Terkait dengan... Sulit ya Mbak? Insya Allah ini tidak sulit ya. Jadi, ini sahabat Ivan ini bertanya terkait dengan... Sumber penularan virus corona ini apakah terjadi di pertengahan Agustus 2019 atau sebenarnya di awal tahun 2020? Kalau di Cina sendiri seperti itu? Kalau... Kalau pertama kalinya sih, nggak ini ya Mbak? Saya kurang tahu, tapi mungkin bisa dibaca langsung di dalam bukunya. tapi isu pertama COVID-19 itu udah ada pada Desember 2019. Berarti bukan Agustus, tapi Desember begitu ya? Mungkin sebenarnya Agustus itu udah ada, cuma kan dia belum jadi COVID-19 gitu ya. Karena ini kan satu family dengan virus SARS kan. Betul. Jadi mungkin sudah ada, tapi belum menjadi COVID-19 yang sampai penularannya dari manusia ke manusia begitu ya? Karena dari penelitiannya sendiri, pertama kali diterbitkan itu kan pada Januari. Bukan di 2019 begitu ya? Jadi, Fang Fang sendiri juga mulai menceritakannya di Weibo, mulai dari keadaan di Januari 2020 begitu, Mbak Fina. Iya. Dan ini lanjut lagi Mbak, ada pertanyaan dari Pak Duta di Depok. Apakah di buku ini juga menggambarkan dampak sosial psikologis begitu ya? Dari warga Wuhan saat di Kunci Tara itu, dan apakah di buku ini sempat menimbulkan kontroversi sendiri di pemerintah? Kita tahu tadi ada kritik sendiri, tapi saya menangkapnya saat itu masih ada di sosial media begitu ya, belum berbentuk buku. Tapi kalau di saat berbentuk buku, apakah sudah menimbulkan kontroversi sendiri Mbak di negaranya di Tiongkok? Iya Mbak, saat sudah jadi buku, ini juga masih mendapat kritikan dari pemerintah Wuhan gitu. Terus, tadi apa yang pertama pertanyaannya? Tadi yang pertama, menggambarkan dampak sosial psikologis begitu. di Wuhan sendiri. Iya, menggambarkan. Jadi, saya ulangi lagi bahwa buku ini tuh bentuknya diary. Jadi, jangan dibayangkan kalau ini tuh akan jadi bacaan yang berat banget. Karena, di situ tuh benar-benar apa yang dialami oleh Fang Fang, terus juga bagaimana dia berinteraksi dengan tetangganya, dengan saudaranya, pada saat masa Kunci Tara, dan bagaimana rasa sedih dia kehilangan tetangganya yang menjadi korban dan meninggal, terus juga saudara-saudaranya juga, dan dampak secara sosial dan ekonomi juga diceritakan di situ. Berarti ini mungkin satu dampak sosial psikologis, ekonomi, dan mungkin juga yang pertama kali terjadi di dunia begitu ya Mbak, di Wuhan. Ini bisa menjadi referensi kita. Kalau publikasinya sampai sekarang sudah sampai ke cetakan berapa sih Mbak? Kalau di Indonesia sendiri, ini baru cetakan pertama, karena bukunya juga belum selesai dipercetakan saat ini. Jadi, yang didapatkan teman nanti adalah versi khusus. Terus, untuk di luar negerinya sendiri, ini udah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi kan pertama kali di Weibo itu pakai bahasa China, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris di US oleh HarperCollins, terus diterjemahkan ke Jerman, dan di negara-negara lain saat ini udah menyusul, termasuk Indonesia yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Berarti ini Bentang Pustaka menjadi penerbit pertama ya di Indonesia, yang Alhamdulillah mendapatkan ini dari Fang Fang. Berarti dari Bentang Pustaka sendiri juga berkomunikasi langsung ya Mbak, dengan Fang Fang atau seperti apa? Kalau dengan Fang Fangnya enggak, tapi kita dengan agensi bukunya. Agensi bukunya yang di, yang HarperCollins itu, yang di Amerika. Berarti langsung dengan HarperCollins, dan itu mendapatkan semacam, mendapatkan lisensi, lisensi untuk menerbitkan. Untuk menerbitkan di Indonesia. Dan proses penerjemahannya sendiri seperti apa sih Mbak, kalau dari Bentang sendiri? Kalau proses editing bukunya tuh, dua bulan dari itu, dari masa kita mendapatkan lisensi, terus diterjemahkan, penerjemahannya juga dari Bentang Pustaka sendiri, terus diedit, dan kita mengejar terbitnya agar tahun ini, agar orang-orang segera bisa menikmati bukunya. Karena mungkin keburu penasaran juga begitu ya, terkait dengan bagaimana COVID-19 ini, dan ternyata Bentang membaca demand tersebut, permintaan tersebut, mungkin ya yang bisa, apa namanya, segera untuk, menjadi motivasi untuk segera diterbitkan. Dan ada satu lagi Mbak, ini pertanyaan menarik dari sahabat Fahmi, COVID-19 ini kan tentunya banyak sekali orang yang, mengkaitkan dengan konspirasi ini dibuat, dan lain sebagainya di luar sana. Namun bagaimanapun COVID-19 tetap sudah terjadi, dan menjadi satu kewaspadaan di dunia semua, di seluruh dunia, seluruh negara di dunia. Nah ini apakah juga disebutkan juga, terkait dengan konspirasi COVID-19 ini, oleh Fang Fang? Mas Fahmi bisa baca langsung di dalam bukunya aja ya, nanti tangannya saya terlalu spoiler, terlalu buka banyak banget. Tapi kalau untuk konspirasi, kalau yang terjadi, ada yang menganggap bahwa, ini tuh konspirasi, bahkan dari warga wuhannya sendiri. Tapi kan itu tidak sebanyak, sebanyak apa ya, negara lain mungkin, kayak di Indonesia kan banyak banget tuh, yang menganggap bahwa ini konspirasi. Padahal ini benar-benar, benar-benar terjadi, dan benar-benar udah memakan banyak korban gitu. Dan nanti detailnya bisa dibaca langsung begitu ya? Bisa dibaca di bukunya aja, takutnya terlalu sebu curin banyak. Takutnya terlalu spoiler nanti, jadi membacanya kurang seru begitu ya Mbak Fina. Dan mungkin ini pertanyaan lagi, masih dari Mas Fahmi di Cirebon ya. Sudah berapa negara sih Mbak ini diterjemahkan? Dan sudah keberapa bahasa mungkin ya? Kalau tadi sudah diketahui dari Jerman, kemudian bahasa Inggris, dari Herbal Colin, dan sampai sekarang sudah berapa bahasa? Kalau ke dalam berapa bahasanya itu, nggak disebutkan sih Mbak. Dari Harper College-nya juga nggak disebutkan. Cuma yang udah pasti itu tuh, di bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris kan berarti udah di beberapa negara ya, maksudnya US aja negaranya banyak, terus dalam bahasa Jerman, terus di Indonesia pun juga. Tapi kalau untuk China sendiri itu malah nggak. Kayaknya ini malah di-band sih di Cina. Bukunya ini malah di-band. Oh baik-baik. Berarti kalau karena di Cina sendiri, itu bukunya justru malah di ini ya. Tapi kalau terkait dengan tadi ya Weibo-nya, akun dari Fang Fang ini, apakah di-band juga? Atau mungkin dibiarkan saja begitu? Jadi sejak tulisan terakhirnya di-upload, tulisan-tulisannya Fang Fang di Weibo itu langsung dihapus semua. Setelah dia mendapatkan kontrak penerbitan dengan HarperCollins, terus kan udah dipindahkan semua, medianya udah dikasih ke penerbit semua, terus tulisan dia yang ada di Weibo itu langsung dihapus semua. Berarti Alhamdulillah, ini menjadi satu buku yang masih sama begitu ya isinya dengan apa yang dituliskan oleh Fang Fang di Weibo ini? Iya, masih sama. Dan apakah mungkin ada penambahan juga Mbak terkait dengan bukunya? Misalkan kan biasanya dari blog kemudian atau dari sosial media dijadikan ke buku biasanya ini penulis memberikan satu tambahan-tambahan begitu tulisan yang berbeda. Apakah ada juga seperti itu? Kalau soal penambahan sih Fang Fang nggak menyebutkan ya Mbak, ada tambahan apa nggak dari versi Weibo ke versi cetak. Cuma biasanya nih, biasanya tetap ada. Karena kan kita mengalami masa editing juga ya kalau di penerbitan itu. Mungkin ada tambahan kayak catatan kaki atau informasi lainnya mengenai penjelasan-penjelasan istilah atau semacamnya gitu. Berarti disesuaikan juga mungkin ya dengan bahasa-bahasa yang akan diterjemahkan dan juga negaranya? Iya, disesuaikan juga. Dan untuk Indonesia Alhamdulillah sudah mendapatkan lisensi begitu ya dari Bentang. Dan ini mungkin penasaran Mbak, karena bukunya yang dibagikan dari MKFM ini terbatas ya, dari Bentang dan MKFM ini terbatas. Mungkin sahabat MK kalau mau membeli ini sepertinya di mana sih Mbak? Dan masih ada promo kah dari Bentang? Iya, Alhamdulillah sekarang kita lagi masa promo dan ini hari terakhir banget kebetulan. Jadi teman-teman belum, kalau untuk saat ini bukunya belum bisa ditemukan di toko buku. Karena bukunya ini masih dalam proses cetak dan akan segera disebarkan. Nah, teman-teman bisa memesan pre-order secara online. Itu, jadi teman-teman nggak perlu keluar rumah, bisa tetap menjaga diri di dalam rumah. Nanti biar dari tim toko bukunya yang mengantarkan buku bukuan diary ke rumah teman-teman. Jadi selama masa pre-order ini, teman-teman bisa mendapatkan diskon sampai 15%. Dan, oh iya, harga normal bukunya itu adalah Rp99.000. Nah, kalau teman-teman mengikuti pre-order, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan bonus berupa vitamin. Wah, Masya Allah. Bentang sangat ini ya, peduli dengan para pembacanya. Iya, jadi kalau misalkan selama masa Covid ini kan, kita selalu kehilangan harapan-harapan. Tapi, teman-teman harus ingat bahwa buku itu tuh selalu memberikan harapan untuk kita gitu. Jadi, tetap mau membaca buku dalam situasi sulit pun, kita tetap harus membaca buku. Karena buku itu adalah harapan gitu. Buku itu adalah harapan, Masya Allah Mbak Vina. Ini menjadi satu booster set sendiri ya di akhir pekan, di hari Ahad. Mungkin kalau sedang capek-capeknya begitu ya di hari Senin sampai dengan mungkin hari Sabtu, hari kerja. Kemudian hari Minggu nih, untuk biasanya untuk leha-leha atau mungkin sekedar beristirahat sehari. Ini menjadi satu booster tersendiri. Dan menariknya, ini di New York Times juga. Kalau buku sudah ada tulisannya New York Times ini menjadi satu prestasi tersendiri begitu. Iya, prestasi tersendiri. Jadi, udah diakui oleh New York Times. Bahwa ini salah satu buku yang bestseller banget di luar negeri gitu. Dan ini sudah ada sahabat TMK di Indonesia, berbahasa Indonesia. Dan diterbitkan oleh bentang pustaka. Dan tadi sekali lagi ya Mbak, akan diantarkan ke rumah Anda sahabat TMK. Dan kalau di Jogja sendiri masih ada promo tidak sih Mbak? Atau mungkin di kota lain mungkin bagi sahabat TMK tadi ada yang di Cirebon juga. Ini karena pembeliannya online, jadi bisa dibeli dari mana aja. Terus pembeliannya teman-teman bisa ngecek di website bentang pustaka. Itu ada menu khusus Wuhan Diary gitu. Terus nanti teman-teman bisa klik di situ dan bisa langsung pilih tokonya yang paling deket dengan wilayah teman-teman ada di mana gitu. Dan ini? Terus, oh iya, buku ini tuh juga direkomendasiin oleh Dr. Tirta. Dan kita tahu selama ini Dr. Tirta Hudi itu aktif menyuarakan untuk kita bersama-sama melawan COVID-19. Dan kemarin Alhamdulillah Dr. Tirta juga membaca buku Wuhan Diary ini dan merekomendasikan buku Wuhan Diary ini ke teman-teman. Dan agar apa? Agar kita sama-sama bisa belajar, kita bisa sama-sama menyadari bahwa COVID-19 ini tuh musuh bersama dan cara satu-satunya untuk melawannya adalah dengan kebersamaan kita juga. Bukan kebersamaan dengan berkumpul as in physically, tapi kebersamaan untuk kita punya satu tujuan yang sama, kita saling menjaga diri dan menjaga orang lain. Jadi solidaritas dari kesadaran diri begitu ya Mbak, untuk bisa bersama-sama di rumah dululah atau mungkin menghindari dulu dan selalu melaksanakan protokol kesehatan begitu ya Mbak Vina ya. Selain Dr. Tirta tadi ada siapa lagi Mbak? Ada Afrizaldo, Afrizaldo dia adalah aktivis juga, aktivis COVID di sosial media juga ada dokter ini, dokter Panduriono. Ini seorang epidemiolog ya Mbak yang juga? Epidemiolog. Jadi kalau sahabat EMQ ini di sampul belakangnya ini juga tertulis, tapi sedikit ya sahabat EMQ nanti untuk lebih lengkapnya. Dari dokter Panduriono, ini segini, satu halaman sendiri nanti mungkin bisa dicek sebenarnya apa sih yang dituliskan oleh dokter Panduriono dalam bukunya Wuhan Diary ini. Nanti jangan lupa untuk langsung dipesan ya Mbak. Ya, teman-teman bisa langsung pesan aja di website tentang pusaka atau bisa klik bit.ly slash pesan Wuhan Diary. Jadi bit.ly slash pesan Wuhan Diary. Nanti kalau selama masa pre-order ini dan kebetulan ini hari terakhir, teman-teman bisa mendapatkan diskon 15% dan mendapatkan bonus berupa vitamin. Bonus berupa vitamin sahabat ya Mbak V. Iya. Jadi lumayan ya untuk irit dulu 15% dari Rp. 99.000 nanti dapat 15%. Sekalian vitaminnya mungkin tidak harus membeli lagi. Bisa dapat dari bentang pustaka ya sahabat MQ. Mbak, selain tadi membeli ya, saya masih penasaran terkait dengan Fang Fang saat ini. Ini sebenarnya setelah menerbitkan buku, setelah bukunya akhirnya mendapatkan prestasi yang banyak sekali. Ini Fang Fang sepertinya saat ini kabarnya tuh kira-kira seperti apa sih setelah buku ini terbit? Setelah buku ini terbit, dia masih, dia menyelamatkan dirinya. Maksudnya bukan, dia agaknya udah nggak di Wuhan sekarang. Terus selain itu, dia masih mendapatkan tekanan karena kan bukunya aja diban jadi oleh pemerintah. Terus, tapi di sisi lain dia juga mendapatkan dukungan dari dunia luar gitu. Baik, berarti kemungkinan besar tidak di Wuhan tapi di Tiongkok atau tidak itu apakah diketahui Mbak? Mungkin diketahuin di Tiongkok? Belum ada informasi tentang saat ini, dia ada di mana sih Mbak? Baik, belum ada informasi ya. Berarti masih, tadi ya masih menyelamatkan diri begitu ya istilahnya. Dan semoga semuanya tetap baik-baik saja. Dan mungkin terakhir Mbak, pesan dari Mbak Vina untuk sahabat MQ terutama terkait dengan Wuhan Diary ini, buku Wuhan Diary. Silahkan Mbak Vina. Jadi teman-teman, kenapa kita sebagian membaca buku ini? Karena di buku Wuhan Diary ini tuh penulisnya Fang Fang membagikan kisah suka dukanya dan apa yang benar-benar terjadi selama kumcitara di Wuhan. Karena saat pertama kali virus yang udah mempurak-purandakan kita ini terjadi, terus dari cerita itu kita tuh bisa sama-sama belajar bagaimana sebaiknya kita menyikapi virus ini dan bagaimana seharusnya langkah yang harus kita ambil sebagai individu maupun sebagai, kita juga bisa memberikan tekanan pada stakeholder terkait, itu bisa belajar dari buku ini apa yang harusnya kita lakukan gitu. Terus, buku ini tuh juga bestseller banget di luar negeri, bahkan sampai mendapatkan predikan New York Times bestseller. Nah, ini artinya emang karena buku ini tuh sangat membuka mata dunia tentang apa yang terjadi di Wuhan dan gak cuma orang Indonesia yang bisa belajar, tapi orang-orang di luar pun bisa belajar. Dan selama masa COVID-19 ini, kita tahu bahwa kita semua terdampak gitu dan justru karena kita semua merasakannya, kita semua juga harus sama-sama bekerja sama untuk menyamakan langkah tujuan kita sama menghilangkan virus ini dari muka bumi. Jadi, kita sama-sama harus saling menjaga satu sama lain. Seperti pesan Fang Fang yang ada di dalam buku ini. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Vina. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi terkait dengan Wuhan Diary. Ini ya, buku 400 halaman dan insya Allah worth it sekali ya Mbak ya. Oh, worth it banget. Untuk dibaca sahabat AMQ. Jadi, bukan buku yang tipis, jadi menjadi satu bacaan untuk mungkin dibaca di liburan akhir tahun daripada liburan, mendingan baca buku begitu. Mendingan di rumah aja baca buku. Jadi, di rumah aja baca buku sahabat AMQ untuk bisa lebih memperkaya kita. Dan sekali lagi, Mbak Vina, terima kasih banyak sudah berbagi di kesempatan. Sama-sama di kesempatan siang hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat AMQ itu tadi bincang kita bersama dengan Digital Marketing Strategies Bentang Pustaka sahabat AMQ Mbak Vina Mahardika. Kita tadi sudah berbagi banyak terkait dengan Wuhan Diary, awal kisah pandemi yang melumpuhkan dunia. Dan tentunya ini menjadi sebuah buku referensi ya. Bagaimana sih kita harus sebaiknya menjalani 2021 sahabat AMQ. Sebaik dari pelajaran kita yang sudah satu tahun ini, hampir satu tahun, kita langsung rasakan ya pandemi COVID-19. Dan tidak lupa sahabat AMQ, ada muratal pilihan yang bisa Anda simak di akhir program literasi nanti. Di pilihan pertama Anda dapat pilihkan Quran Surat Al-Mulk. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Balad, dan di pilihan ketiga sahabat AMQ Quran Surat Anaba 0815-786923. Di pilihan pertama dapat Anda simak Quran Surat Al-Mulk. Di pilihan kedua sahabat AMQ ada Quran Surat Al-Balad, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Anaba 0815-786923. Kami akan kembali sesaat lagi. 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mari tentramkan hati, dengan bertilawah selagi ada waktu. Sahabat AMQ, sudahkah Anda memanfaatkan waktu untuk bertilawah hari ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tantram, dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tantram. Al-Quran Surat Ar-Rod, ayat 28. Pesan ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat AMQ yang sudah memilihkan. Dan ini sudah ada satu yang memilihkan sahabat AMQ, sahabat Utik memilihkan di murotel pilihan Quran Surat Al-Mulk. Sahabat AMQ sudah dipilihkan oleh sahabat Utik dan masih menunggu Anda, sahabat AMQ masih ada kesempatan untuk Anda memilihkan murotel pilihan di siang hari ini. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mulk, kemudian di pilihan kedua sahabat AMQ dapat Anda pilihkan Quran Surat Al-Balad, dan di pilihan ketiga Quran Surat Al-Naba. Masih ada waktu untuk Anda memilihkan, karena nanti pilihan terbanyak sahabat AMQ dari tiga murotel ini akan kami putarkan di akhir program literasi ini. 0815 78 609 23 Sahabat AMQ, amalan apa yang tidak akan terputus kebaikannya bahkan hingga meninggal dunia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Astagfirullah, uang 20 ribu tadi yang dikantong kemana ya? Tante, tante, ini uang tante, tadi jatuh di dekat ayunan. Oh iya, terima kasih sekali ya sayang. Masya Allah, indah sekali akhlaknya. Siapa namamu sayang? Safira, tante. Sab, sudah nak, yuk ambil wudu, mainannya lanjut nanti lagi ya habis sholat. Oke bunda. Tante, Safira sholat dulu ya. Tante hati-hati sama barang bawaannya. Insya Allah, bunda solehah sekali anaknya. Sekolah di mana bun? Alhamdulillah, Safira sekolah di SDIT Luqman Al-Hakim, utara balik kota Yogyakarta. SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta mencetak generasi yang Qur'ani, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. SLUHA menjadi salah satu sekolah andalan dinas pendidikan kota Yogyakarta dengan sinergi kuat antara pengajar, murid, dan orang tua dalam mengemban amanah pendidikan. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, gelombang 1 dimulai bulan September sampai Oktober, dan gelombang 2 sesuai ketersediaan kuota. Informasi pendaftaran dapat menghubungi 0821-3672-7278 Atau mengunjungi website SDIT Luqman Al-Hakim-jogja.sch.id Mau dengerin MKFM saat jalan ke luar kota? Bisa kok? Atau saat liburan di pantai? Bisa banget! Di saat yang lain gak bisa denger lewat radio analog? Bisa-bisa! Apa sih yang gak buat kamu? Karena MKFM juga hadir via streaming di www.mqradio.co Nah, update juga info siaran di media sosial MKFM Jogja, Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama MKFM Jogja. Yuk dengerin radio MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Quran, Surat Al-Isra, Ayat 37 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang solih. Hadis riwayat muslim. Ini dia pesan dari Pak Agung Supriyo, Ketua KPI untuk HUTPR SSMI ke-46. Perkembangan teknologi informasi mempercepat penyebaran informasi bisa diterima oleh seluruh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di dunia. Pengelolaan informasi yang dikemas dan disampaikan secara benar dan bijak menjadi kunci agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya percaya, radio siaran di seluruh Indonesia dapat terus menjaga komitmennya dalam memberikan informasi yang positif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selamat ulang tahun yang ke-46 bagi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Agung Supriyo, Ketua KPI yang juga pendengar radio. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatnya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 110 Jadwal waktu sholat untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya Azan Zuhur akan berkumandang pukul 11 lebih 38 menit Azan Asar Sahabat MQ akan berkumandang pukul 15 lebih 5 menit Azan Maghrib akan berkumandang pukul 17 lebih 55 menit Dan Azan Isya akan berkumandang pukul 19 lebih 12 menit Selamat mempersiapkan ibadah sholat zuhur Anda sahabat MQ Dan bumper pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia Terima kasih sahabat MQ yang sudah memilihkan muratal pilihan di siang hari ini Tadi sudah ada sahabat Utik memilihkan Quran Surat Al-Mulk Kemudian ada sahabat Sulami dan juga sahabat Rina di Jogja Yang juga memilihkan di Quran Surat Al-Mulk ya sahabat MQ di pilihan pertama Dan bagi anda sahabat MQ yang belum memilihkan muratal pilihan di siang hari ini Di pilihan pertama sahabat MQ dapat anda pilihkan Quran Surat Al-Mulk Kemudian di pilihan kedua sahabat MQ ada Quran Surat Al-Balat Dan di pilihan ketiga Quran Surat An-Naba 0815-786-923 Dan untuk pemenang sahabat MQ dari pertanyaan terbaik atau interaksi terbaik di kesempatan siang hari ini Di program literasi edisi hari ini sahabat MQ tadi berbicara terkait dengan Wuhan Dairi Dan Alhamdulillah banyak sekali yang bertanya Dan untuk pemenangnya sahabat MQ kita tunggu dulu ya Masih diproses oleh tim MQ FM Dan sambil menunggu kita simak musik positif berikut ini Terima kasih sahabat MQ masih di program literasi Dan saatnya Nadia Zaina sebelum pamit mengundurkan diri ya sahabat MQ Mengumumkan dari Sekian banyak yang berinteraksi sahabat MQ Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi Bersama-sama berinteraksi bersama dengan Mbak Vina Terkait dengan buku Wuhan Dairi ini sahabat MQ Dan selamat kepada sahabat Fahmi di Cirebon Yang juga sudah mengirimkan pertanyaan ya Tadi Sangat rumit sahabat MQ untuk menentukan Pemenang di hari ini karena hanya ada Satu buku Wuhan Dairi yang dibagikan di kesempatan hari ini Sahabat MQ Ada banyak sekali dan Alhamdulillah Sahabat Fahmi yang akhirnya terpilih Untuk bisa mendapatkan buku dari Bentang Pustaka dan juga dari MQ FM Wuhan Dairi awal kisah pandemi yang melumpuhkan dunia Dan untuk pengambilan hadiah nanti sahabat Fahmi dapat menghubungi nomor Dimana tadi berinteraksi ya Di nomor MQ FM di 0815-786923 Dan terima kasih banyak sahabat MQ bagi anda yang sudah berinteraksi Dan juga sudah menyimak program literasi Simak terus program literasi setiap hari ahad Jam 10 sampai dengan menjelang zuhur sahabat MQ Dan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta Sahabat siar anda Nadia Zainam Mohon pamit undur diri Mohon maaf atas segala kehilafan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyimak literasi Acara ini dipersembahkan oleh Bentang Pustaka Dan 92,3 MQ FM Jogja Inspirasi keluarga Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!